Intro Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswe dan Muhaimin Iskandar menempati posisi kedua berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei terkait Pilpres 2024. Sejumlah partai pengusung Paslon 01 ini diprediksi akan bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik GJRI masih memprediksi Partai Keadilan Sejahtera bakal bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran. Diketahui saat ini perolehan suara sementara PKS sebesar 7,61 persen. Sejauh ini PKS memang belum memberikan pernyataan langsung untuk bergabung ke Kim. Akan tetapi secara aspek probabilitas politik besar kemungkinan mereka merapat dan bergabung dengan koalisi Prabowo. Ada dua indikator PKS bergabung. Pertama, dalam beberapa kesempatan dalam Pilpres, PKS selalu mendukung Prabowo. Faktor kedua yakni faktor SPI dan Partai Demokrat. Selain PKS, Partai Nasdem juga punya kemungkinan bergabung ke koalisi Kartanegara. Masuknya PKS dan Partai Nasdem ini bakal mengulang terjadinya koalisi tahun 2019 di mana ada 9 partai politik yang bergabung ke koalisi Jokowi Ma'ruf Amin. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.